Hari ini kita akan membahas soal fisika seperti berikut ini. Energi kinetik dirumuskan dengan setengah kali masa, kali kecepatan kuadrat, di mana variabel atau besaran yang masih mengandung rumus adalah kecepatan. Kita tuliskan kembali, kecepatan itu adalah perpindahan S yang merupakan besaran vektor dibagi dengan waktu T. Maka dimensi dari V kita tulis menjadi, karena perpindahan ini adalah panjang, kita tulis dimensi panjang L. Sedangkan waktu tetap dimensinya T kita tulis di bawah ini. Maka bentuknya kita permanis menjadi datar, yakni L, T-nya kita naik, karena ini T pangkat 1 sebenarnya naik menjadi T-1. Maka dimensi dari V sendiri adalah L T-1. Maka kalau rumusnya V kuadrat, dimensi dari V kuadrat, ya yang tadi dikuadratkan semua. L-nya dikuadrat jadi L pangkat 2, T-nya min 1, dikuadratkan jadi T pangkat min 2. Maka dimensi EK, karena EK tadi setengah MV kuadrat, setengahnya bukan besaran, maka tidak punya dimensi. Masa, M masa dimensinya adalah M besar seperti ini. V kuadrat tadi sudah didapat dimensinya L pangkat 2, T pangkat min 2. Tinggal kita pindahkan ke sini, maka dimensi dari EK, pilihan yang benar adalah M L kuadrat di pangkat min 2. Nah, bagaimana? Mudah kan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya dalam channel paman saya, Marwan Sadu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye! Sampai jumpa lagi. Bye-bye!